Hai kembali lagi di channel saya Lovita channel jadi di video kali ini saya akan memberikan update-an terbaru aplikasi security dan aplikasi plugin layanan sistem ya Nah jadi plugin lain karena sistem ini adalah berupa program untuk fitur tambahan di aplikasi keamanan negesnya contohnya kayak game turbo ya gitu ya Oke jadi untuk versi plugin ini yaitu di versi 9.11.68 dan untuk security atau keamanannya di versi 8.9.1 ya Nah jadi disini sudah saya tes ya guys performanya saat main game game ya contohnya kayak main game PUBG ML gitu ya untuk tampilan gamenya mungkin bisa teman lihat dulu ya di sini saya main di Poco X3 Pro untuk di bagian grafiknya smooth banget ya guys ya smooth banget terus untuk di bagian apa ya guys ya di bagian performanya ini juga nggak ngeframe nggak nge-lag banyak ya nggak patah-patah gitu ya guys ya jadi sangat lancar kali ya kalau kita main game meskipun lagi face-to-face dengan musuh ya gitu ya jadi setelah saya coba main game dari awal sampai akhir ya gitu ya ini performanya stabil di 60 fps tanpa terjadi ngeframe atau patah-patah ya selanjutnya di mobile Legends ya guys ya di mobile Legends sudah saya tes juga main pakai security ini dan vlog-in layanan sistem ini hasilnya juga mantap banget fps-nya stabil responsif sentuhan juga bagus banget gitu ya Nah jadi fps-nya stabil di 60 fps tanpa dia turun-turun ya guys ya jadi mantap banget terus untuk suhu handphone-nya juga adem ya gitu ya saya rasakan jadi disini saya main di Poco X3 Pro jadi biasanya saya pakai security sebelumnya itu panas ya guys ya panas jadi di security seperti ini udah dioptimalkan untuk di bagian konsumsi baterai ya jadi mungkin lebih di optimalkan lagi agar tidak terjadi panas berlebihan ya gitu ya di perangkat kita gitu ya guys ya Nah jadi seperti itu ya untuk di bagian saat main game ini lancar banget semua banget bagian sentuhannya itu responsif banget banget ya gitu ya Oke jadi sini kita kembali ke dalam plugin dan ke mana yang lagi jadi di sini ada poin penting yang harus tonton perhatikan ya yaitu yang pertama adalah cara pemasangan aplikasi ini ya gitu ya Nah jadi untuk plugin nya tentunya harus an install update caranya masuk ke dalam settingan selain sini terlalu masuk ke dalam aplikasi kalau aplikasi di sini teman-teman tunggu dulu ya ya gitu ya guys ya nanti teman-teman klik di bagian titik tiga di bagian kanan atas untuk kita menampilkan semua aplikasi ya tujuannya agar aplikasi sistem bisa kita cari ya gitu ya guys ya jenis ini saya akan cari plugin layanan sistem ya Nah jadi buat teman-teman jika pengen pemasangan plugin yang sudah terpasang yang pun kita harus kita an install update atau hapus pembaruannya agar plugin yang versi 9.11.68 ini stabil di handphone kita ya guys ya selanjutnya kita baru pasangnya gitu ya plugin layanan sistem di handphone kita ya Nah jadi buat plugin layanan sistem ini bisa memakai di Xiaomi Redmi 9C atau Redmi 9A intinya Redmi handphone yang 32bit ya ini bisa memakai untuk plugin layanan sistem ya tetapi untuk keamanan yang versi 8.9.1 ini nggak bisa ya guys ya jadi mungkin kemarin teman-teman sudah apa cek aja video keamanan yang untuk tiga handphone 32bit ya Hai jadi videonya silahkan teman-teman cek aja itu baru upload juga ya guys ya di tahun 2024 juga sih saya upload gitu ya Nah jadi disini pluginnya sudah berhasil kita pasang jadi kalau kita klik buka dia nggak bakal nampilin apa-apa ya karena dia ini berupa program untuk membantu kinerja atau performa di security tersebut ya contohnya untuk meningkatkan game turbo gitu ya guys ya selain sini di bagian pemasangan aplikasi security atau keamanannya disini di aplikasi yang sudah terpasang teman-teman klik info aplikasi ya klik lama selanjutnya info aplikasi selanjutnya disini teman-teman klik di bagian uninstall update atau hapus pembaruan gitu ya Nah ini wajib ya guys ya kalau pemasangan aplikasi sistem ini wajib teman-teman lakukan seperti ini ya selanjutnya sini kita pasang aplikasi security atau keamanannya guys ya jadi kenapa kita harus hapus pembaruannya agar dia file-file di keamanan yang lama itu nggak bentrok ya guys ya jadi kita harus uninstall update dulu ya baru kita pasang keamanan yang baru ya oke jadi disini kita tunggu proses pemasangan untuk keamanannya sekali lagi untuk handphone yang 32bit keamanan ini tidak bisa teman-teman pakai ya tetapi untuk pluginnya ini bisa teman-teman pakai di handphone 32bit ya oke jadi untuk tampilannya seperti ini udah tampilan terbaru untuk di bagian bahasanya disini bahasa Indonesia guys ya Nah di settingannya bisa teman-teman lihat ini bahasa Indonesia bisa jadi tentunya udah stabil untuk MIUI Indonesia tentunya untuk akses pintasan game turbo bisa kita akses melalui di atas layar game kita ya gitu ya guys ya Oke jadi disini kita fokus ke dalam fitur pluginnya yaitu di bagian game turbo yang atau game space-nya jadi kalau kita lakukan hapus pembaruan atau install update-nya dia bakal disuruh kita menambahkan ulang untuk game yang tadi sudah kita tambahkan ya jadi dia ke reset lagi ya guys ya Oke jadi sini saya akan nambahkan dua game ini aja game PUBG dan mobile Legends ya gitu ya di sini bagian setelannya nggak ada perubahan menurut saya ini cuma beberapa fitur nggak ada yang terbaru gitu ya cuma mungkin di setelan ini kayak mode performanya mungkin di lebih ditingkatkan gitu ya guys ya jadi menurut saya ini lebih smooth sih kalau main game gitu ya terus kalau kita ketemu musuh nggak ngeframe nggak patah-patah juga gitu ya guys ya jadi grafiknya itu sangat smooth sekali selain sini juga fitur-fitur tambahnya kayak visual ya guys ya gitu ya di sini bisa teman ubah visualnya gitu ya makin terang makin konjering ya untuk warnanya saat kita main game ya gitu ya Oke jadi tanpa lama disini kita akan coba lihat pintasan permainan ya di sini kita mulai bermain Hai Oke jadi di bagian kiri atas bisa melihat ada fitur untuk game turbo ya fitur pintasan game turbonya tampilan seperti ini nah disini yang saya apakan ya guys ya ada ya fitur terbarunya disini ada dua cleaning ya dimana yang pertama adalah untuk meng-cleaning RAM yang kedua yaitu untuk meng-cleaning memori internalnya atau CC ya guys ya gitu ya jadi disini bisa teman lihat ini performa ditingkatkan ya Nah jadi itu ya guys ya salah satu penghalang performa game kita itu yaitu ketika kita eh apa main game ya terus-terus menerus tapi sampahnya masih nggak kita bersihkan itu itu bakal berat begitu ya di sini untuk di bagian mode performa nya untuk fps-nya stabil di 60fps tanpa naik turun gitu ya jadi stabil di 60fps ya gitu ya Hai selain sini di bagian pengubah suara ya guys ya masih ditambahkan untuk bagian pengubah suaranya di sini coba kita tes ya gitu ya halo tes 123 halo 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 cek 123 halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Oke jadi untuk face changernya disini lumayan bagus ya guys ya lumayan bagus tetapi untuk di bagian face changernya masih kurang bersih untuk suaranya masih kurang jelas segitu ya soalnya sini untuk pintasan ya guys ya untuk insta untuk pintasan aplikasi atau jendela mengambangnya disini juga banyak fit banyak aplikasi ya guys ya jendela kayak WA tiktok Facebook ya jadi kalau disini ini contohnya aplikasi saya kunci ya Jadi kalau udah kita buka kuncinya terus kita buka lagi tiktok dia bakal nampil aja gitu jadi mantap banget ya gitu ya lebih ditingkatkan fitur-fiturnya sendiri ya guys ya terus kalau kita geser-geser seperti ini dia menampilkan akan membesar ya gitu ya kalau kita lepas disini dia akan membesar ya guys ya Nah jadi fitur ini adalah fitur terbaru ya Nah jadi kita geser-geser dia akan membesar seperti ini ya jadi untuk teman-teman yang biasanya kunci aplikasi terus mau buka pintasan terus mau buka kunci dulu gitu ya guys ya jadi disini kalau sudah kita buka kuncinya kita nggak perlu lagi masukin kunci ya disini untuk pintasan jendela mengambangnya juga banyak banget ada Facebook fitok game juga disini Instagram gitu ya guys ya Nah jadi mantap banget ya untuk aplikasi security ini jadi udah fitur udah stabil gitu ya Oke jadi disini kita akan coba lihat fitur bila sisi di keamanan ini ya guys ya di sini kita masuk ke dalam setelan atau di fitur spesial gitu ya karena fitur spesial ini dia juga menyangkut dengan aplikasi keamanan ya contohnya kayak bila sisi jendela mengambang ruang kedua gitu ya jadi disini untuk teman-teman ya kalau ngakses bila sisi jika enggak ada fitur spesialnya teman-teman bisa lakukan di pencarian bila-bila sisi ya guys ya Nah jadi teman-teman cari aja bila sisi di pencarian terus dia bakal ketemu seperti ini jadi buat teman-teman yang enggak ada fitur spesial ya di ampunnya terus di sini kita akan coba lihat apakah di kota lot videonya masih ada fitur mendengarkan suara atau menonton video tetapi suaranya masih aktif ya ketika layar mati ya bisa gitu ya Oke jadi untuk di bagian kota lot videonya di sini YouTube sudah kita aktifkan di sini kita coba lihat di bagian aplikasi YouTube ya ya Apakah fitur kuping ada tetapi di sini bisa teman-teman lihat fitur kupingnya sudah dihilangkan ya mungkin udah di komplain sama YouTube untuk fitur ini rupanya itu fitur YouTube Pro ya gitu ya atau YouTube premium ya jadi di sini saya rekomendasikan buat teman-teman yang suka dengar musik ya atau pakai gotop aja karena di sini saya pakai gotop karena kalau kita dengar musik di aplikasi di gotop ini dia bisa kita matikan layarnya guys ya gitu ya dia sama kayak YouTube tetapi dia saat nonton video ini bisa kita matikan layarnya sendiri ya gitu ya tapi suaranya masih aktif ya guys ya kedua di sini untuk iklan nggak ada juga guys ya nggak ada iklan-iklan yang jenis lagi dengar video terus ada iklan yang muncul gitu ya jadi di aplikasi ini enggak ada iklan-iklan yang sudah muncul saat kita memutar video ya gitu ya jadi enak banget ya guys ya gitu ya Oke jadi seperti itu dulu sampai di sini dulu untuk video tentang aplikasi plugin dan keamanan di Xiaomi ya versi terbaru buat teman-teman silahkan di download aja di link deskripsi linknya media server tanpa password ya silahkan teman download dan terima kasih siang